Ada moden tukang menikahkan siri, ini kalau ditanyakan pada ibu-ibu pasti haram. Kalau ditanyakan pada bapak-bapak, oh boleh, bagus gitu. Sebab kasus yang disebutkan, ini orang, ya laki-laki mau nikah siri karena kalau nikah tidak siri atau nikah KUA akan ketahuan dan ada masalah. Karena ingin poligami, maka nikah siri kan gitu ya. Saya yakin bahwa semua mahasantri sudah lapang dada, siap menerima apapun hukum Allah SWT. Pertama, bahwa poligami itu hukumnya tidak haram, hukumnya halal, bahkan sunnah. Karena Nabi melaksanakan, asal memenuhi syarat yaitu ardil. Dan mampu, mampu lahir batin, mampu ekonomi, juga mampu fisik dan adil. Nah ini, tapi ini sebenarnya bukan syarat sahnya nikah, tapi syarat menjadi atau ketentuan menjadi suami yang nikah lagi itu tadi. Nah, tapi kan menikahkan orang ini kan oke, hukumnya memang boleh. Nikah wayuh itu memang boleh. Tapi bagi Maudin ini harus mikir bagaimana istrinya. Kan dia menikahkan berbuat baik, tapi melukai istri. Ini mestinya begini ya, jadi sungguh dari satu sudut, daripada zina lebih baik nikah siri. Itu sudut pandang bagi orang yang longgar wawasannya. Tapi sisi lain, bahwa menikah siri itu adalah merahasiakan sesuatu pada istrinya. Nah ini kan masalah. Jadi orang bisa menikahkan, tapi kemudian melukai orang. Yang memang masalahnya gini lho bu, ini saya harus hati-hati mengharapkan ibu-ibu gitu. Karena bagaimanapun juga, ibu, jangankan penyelingan, Siti Fatimah itu aja juga gak mau dipoligami. Siti Fatimah Putri Rasulullah SAW itu gak mau kok dipoligami. Itu normal itu, wajar kalau ada wanita gak mau dipoligami itu wajar. Kalau minta dipoligami itu mana? Gak wajar itu. Nah tapi masalahnya kan begini. Kalau melakukan yang halal, itu melakukan yang halal. Niatnya, sekali lagi, soal notoati mudin itu. Iya, soal notoati pun gak bahwa. Niatnya demi menghindarkan orang ini dari perbuatan zina. Sudahlah, biar. Perkoro istri rela-dak rela itu memang urusannya dia dengan Allah SWT. Tapi ini bagaimanapun supaya tidak zina. Jadi sekali lagi, hukumnya tergantung kemampuan noto, niat, menata hati. Secara hukum formal boleh. Boleh, maksudnya nikahnya orang gak boleh. Boleh. Akhirnya masalahnya nanti bertentangan dengan hukum pemerintah. Misalnya dia PNS, gak berani. Saya pun gak pernah menikahkan nikah siri itu. Karena masih PNS. Kalau sudah bukan PNS, berani aja. Karena daripada melakukan zina. Tapi kalau untuk nikah siri yang dirahasiakan. Nikah siri memang biasa dirahasiakan. Untuk nikah siri wayuh yang dirahasiakan. Itu bermasalah. Bermasalah. Kalau saya, anda kata saya yang menjalani. Saya pilih tidak. Kalau wayuh loh ya. Wayuh ini menyangkut orang lain. Nanti memang gak ada ketentuan harus rindu. Bu. Gak ada ketentuan agama. Kudus seizin istri itu memang gak ada. Syariat loh ya. Tapi kalau undang-undang ya ada memang. Nah undang-undang lebih baik. Udah. Bagusnya syariat itu tetap lebih baik. Tapi masalahnya adalah harus dipertimbangkan banyak aspeknya. Pun. Terus ini jawabnya tergantung kemampuan si Mudin ini menata niat. Supaya dia niatnya baik. Jangan sampai apa. Hanya sekedar mencari uang. Atau mencari. Apa jenis angpong ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bika jenis. Sampai jumpa.